Lalu apa? Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD memenuhi tiga syarat sebagai pemimpin. Saya sebagai ketua umum partai karena rule of the games dari pemilu itu kan partai yang harus memilih calon. Nah ini kebetulan calon ada tiga dan saya ditugasi oleh kongres partai sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya. Nah saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya, oh ini, oh lihat lagi. Sampai saya kontemplasi, sampai saya bicara sama bapak saya terus saya tanya lihat-lihat. Nah akhirnya tentu harus ada keputusan. Jadi bukannya asal, oh kamu jadi pemimpin, bagaimana nanti akan menaungi rakyat? Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tolong diingat di dalam undang-undang dasar kita disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Ingat, itu wartawan, ingat. Nah apa? Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi tiga syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energi. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang. Karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten. Padahal di bawahnya ini, seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh atau tidak? Dilarang atau tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini, bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput. Saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera. Kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling Republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. Nah, no. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat. Dari TNI, Polri dan lain sebagainya. Masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan, itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir, ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong, kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa, saya Presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Begitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh, kalau mesti benar keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Kedua, itu beliau cerdas. Pak Genjar itu kan kader. Jadi udah saya liatin. Semua kader saya ini saya liatin kok, untuk kaderisasi. Memang harus gitu. Ada yang mengatakan, katanya, kenapa kok disebut kader ya? Emang kader? Itu persoalan saya. PDI, perjuangan. Saya enggak tahu lain partai. Jadi, cerdas, lalu baik, dan yang paling penting, berempati pada wong cilik. Ketiga, 21 program kerakyatannya menjadi jalan Indonesia yang lebih hebat, unggul, berdiri di atas kaki sendiri, dan bermartabat. Bung Karno mengajarkan, kita ini setelah merdeka dan banyak yang tidak mengetahui sejarah dengan benar, dimanipuler, terutama ketika pemerintahan rezim Orde Baru, tidak mengatakan sejarah itu sesuai dengan sejarahnya. Nanti, kok ibu bisa ngomong gitu? Loh saya ngalami kok. Kenapa? Lah, kok Pancasila dimanipuler? Terus, bagaimana untuk mengetahui, kamu itu siapa? Itu pun tidak diberikan. Jadi, banyak yang terombang ngambing masa kini. Nah, kalau saya memang berkeinginan, Pak Ganjar saya tanya dulu, kamu kalau saya tugasi, nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi, memang saya harus menugasi. Beliau kader. Lalu, Pak Mahfud saya tanya juga, kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden, harus menjalankan, ya, yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga, apa yang dicita-citakan oleh para pendidik bangsa, rakyat kita, tolonglah, pergilah ke TMP. Saya, bawa Mbak Puan, Mas Nanan, dari sejak masih TK, kalau pergi ke Taman Pahlawan, saya sengaja membawa bunga yang berlebih. Saya bilang pada mereka, setelah kita, keluarga kita, kita tabur bunga, kamu cari nisan-nisan yang tidak bernama. Saya paling jengkel, kalau orang mikir, oh ya sudah, Bu, kita sudah merdeka, ya merdeka. Lupa bahwa negara ini, dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan, tiga setengah abad oleh para penjajah. Lalu sekarang, para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wongcilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi, saya katakan, kita, setiap, warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama, di mata hukum. Sekarang, hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang, kalau ngomong itu sekarang, tiga kali. Kenapa? Karena nomor kita tiga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.